selamat menikmati dan pecinta hewan yang lainnya juga ya jumpa kembali bersama Boychurch channel yang konten-kontennya selalu memberikan informasi dan edukasi tentunya ya buat teman-teman semuanya kali ini ya kemarin saya bisa unboxing kalajengking ya AFS Asian Forest Scorpion ya Nah yang sekarang ini saya akan melakukan setup kandang untuk kalajengking teman-teman Nah seperti apa kandang kalajengking yang bagus ini ya teman-teman simak langsung videonya pertama kita siapkan akuarium ini saya pakai akuarium bekas teman-teman kemudian ada kokopit ini sebagai media ya media kalajengking nanti nah kita akan bikin seperti habitat kalajengking kemudian ini ada waterdisk atau buat tempat minum biaraan ya dan ini daun kering nggak kalian bisa ganti tapi dengan pelepah kayu ya oke langsung saja cara setup kandang kalajengking saya kidot langkah awal ya kita tuang kokopit ini ke dalam akuarium ya kita ratakan selain kokopit teman-teman bisa gunakan media tanah ya tapi kalau tanah itu nanti bisa menjadikan kalajengking HFS kalian kotor nah selain kokopit tanah juga bisa pakai serbuk kayu teman-teman ini yang saya gunakan kokopit ya setelah kokopit rata nah kita masukkan tempat minumnya namanya waterdisk ya nah kita taruh sebelah sini nanti nanti biar bisa minum disini ya karena kalau jengking itu suka sembunyi di tumpukan kayu tumpukan kayu batu ya pelepah kayu gitu nah tapi kita menggunakan daun kering aja teman-teman nah ini juga bisa nah seperti ini teman-teman cukup mudah sekali ya untuk perawatan dan setup kalajengking ini nah setelah itu teman-teman bisa masukkan kalajengkingnya ya yang udah disiapkan ya nah disini kandang ini saya masukkan 4 ekor AFS ya untuk jenis makanannya itu kalau jengking makanannya berupa jangkrik ulet jerman atau ulet hongkong ya teman-teman ya nah ini kita kasih ulet jerman aja ini untuk musuhnya musuhnya kalajengking ini semut ya teman-teman ya jadi teman-teman harus menjaga ini dari serangan semut nah biasanya semut ini menyerang makanan atau sisa-sisa makanan kalau jengking ya nah itu harus diperhatikan teman-teman nah setelah ini teman-teman bisa teman-teman bisa semprot ya bagian pinggir-pinggir ini nah gunakan semprot ya ini untuk menjaga kelembapan kokopit ya karena kalau jengking ini habitatnya di tempat yang lembab nah teman-teman jangan lupa untuk tempat minumnya ini dikasih air ya ya seperti ini teman-teman untuk luas atau ini ya kandang itu selera teman-teman mungkin bisa lebih besar lagi media tidak harus menggunakan aquarium teman-teman bisa menggunakan box container juga ya oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi ya jadi disini saya ulang lagi medianya bisa tanah atau serbuk kayu yang saya gunakan ini kokopit teman-teman ya nah karena kokopit ini lebih recommended sangat bagus untuk menjaga kelembapan nah jangan lupa teman-teman dikasih tempat sembunyi buat collagen king dan tempat minumnya ini ya oke salam selesai selamat mencoba selamat 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 selamat